Terima kasih Yang pertama menggunakan penjelasan Jadi kemarin mungkin kemarin sempat hilang Begitu pulang ke rumah hilang ingatannya Jadi lupa Karena kalian banyak bermain banyak begadang jadi lupa Jadi saya ulang lagi Supaya kembali ingat lagi Jadi yang pertama Pada intinya disini adalah perubahan Dari bentuk yang pertama ke bentuk yang kedua Eksampel disini misalkan ada sebuah lingkaran Saya ulangi dari awal ya Dari interaktifnya saja Yang lain kemarin sudah Kemudian dari lingkaran berubah menjadi sebuah kotak Misalkan Kalau tidak dikasih warna hasilnya seperti ini Diklik lagi kembali interaktif blend tool Kemudian kita tarik ke sana Jadi terjadilah perubahan Dari lingkaran kemudian semakin lama Semakin lama berubah menjadi sebuah persegi Ataupun kotak Nah ini tidak dikasih warna Kalau dikasih warna Tentu saja menghasilkan gradasi warna yang berbeda Kemudian ujungnya warna apa Jadi warna pun mengalami perubahan Kemudian yang tengah disini Bisa kalian Bisa kalian ubah Tinggal kalian drag saja tarik Dimana yang tumpuannya makin Apa Kita geser Yang menumpuk yang banyak sebelah mana Kemudian Dari awal atau dari yang akhir Atau diambil tengah-tengah Kalau banyak tengah-tengah Jadi secara Istilahnya tahunnya itu Beruntun ya Tidak ada yang menumpuk Nah ya Ini pun kalau kita geser kemanapun Dia tetap ikut Karena sudah dikombinasi Kita putar pun Dia juga ikut mengalami perubahan Ya Nah Jadi putar pun Dia juga ikut mutar Perubahan mutar Baik Itu yang pertama Kita jelaskan yang pertama Yang kedua Yang kedua Nanti bisa kalian coba Sendiri-sendiri ya Yang kedua Interaktif Kontur tool Ini membentuk Suatu tumpukan Ataupun Bertingkat Ngomong dong Tadi-tadi Kalau Interaktif yang kedua Ini membentuk Tumpukan Ataupun Susunan Jadi begitu kita drag Ke Mana tadi Kedalam Ataupun keluar Itu menghasilkan Suatu Tumpukan Bersusun Ya Seperti kalau kita membuat Piramid Ataupun apa Ya Kalau keluar Piramid Kalau dikasih warna Hasilnya seperti ini Kemarin sudah saya jelaskan Ya mungkin ada Hanya saya mengingatkan Sampai tiga Kemarin Mungkin karena banyak Main Banyak jalan kemana Biasa Kelas 3 Gitu loh Kalau jalan-jalan Itu sendak Banyak sedikitnya Tumpukan Ataupun susunan Berada disini Kalian bisa geser Saja disini Ya Makin banyak Makin dikit Ada disini Rapat pak Iya Kalau mau dibanyakan Gimana pak Ini kecilkan Ini Ini di Jalankan Ini banyakan Ini gradasi Tambahkan Kalau makin Makin dikit Makin banyak Cumpukannya Makin sedikit Bisa dicoba Coba Ya Kemudian modelnya Banyak sekali Model pressure Inside Dan sebagainya Disini ada pilihannya juga Di property itu Semua fasilitas Sesuai dengan Objek yang Sedang dikerjakan Itu property bar Itu seperti itu Nah ya Nah Begitu Bisa kita ubah-ubah Lerangannya Lerangannya Semakin lama Semakin sempit Karena terlalu banyak Uangnya Nah ya Lorongnya Semakin sempit Berjubel Ya Orang berlomba Lari ke Lorong Harapan Itu Interaktif Kontur tool Kontur tool Oke ngerti ya Jadi Semasaan itu Membuat Model apapun Segi apapun Bisa dibuat Seperti itu Jadi Gambar objek Ataupun Misalkan Bintang Bintang kemarin Sangat menarik Kalau kita Pasang Interaktif Kontur tool Jadi Makin lama Makin menarik Seperti ini Kita bisa Membuat Seni Sendiri Dengan Menggunakan Interaktif Yang kedua Kan menarik Jadi tidak hanya Polos saja Biasanya persegi Persegi Polos saja Tapi mau dibuat Lain daripada Yang lain Bisa Dibunakan Yang ketiga Yang ketiga Kemarin Interaktif Distortion tool Itu Mengubah Bentuk Dari sebuah Gambar Apa saja Kotak Persegi Dan sebagainya Kotak Yang banyak Kemarin Kotak Begitu kita Kotak Paper tool Ini kita Pasang Ya Kok warna Saya kasih Warna Kemudian kita Pasang Distortion tool Dia akan Menghasilkan Objek Seni Yang Banyak Seni Banyak Seni Seni Rombongan Burung Terbang Nah Ini contohnya Atau membuat Segi Lain Daripada Yang lain Pokoknya Nanti Carilah Ataupun Lakukan Perubahan Sendiri Kira-kira Yang menurut Kamu Baik Menarik Kalau Bintang Jadinya Seperti apa Bintang Ini ada Bintang Kemudian Kita Interaktif Distortion tool Pasti Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Berbeda Juga Nah Antik Juga Kalau Bintang Satu Keren Juga Keren Keren Antik Jadi Senin Ada Jangan Terpaku Dengan Satu Gerakan Begitu Kita Gerakan Yang Kedua Menghasilkan Sesuatu Yang Berbeda Berbeda Keren Siapa Siapa Yang Bisa Bikin Kayak Gini Kalau Bukan Gue Gitu Loh Ini Kalau Kita Duplikat Kontrol D Pun Sudah Menghasilkan Sesuatu Yang Lain Kombinasi Dua Warna Pun Sudah Menghasilkan Sesuatu Yang A Asik Gitu Maka Kalau Kalian Belajar Korel Jangan Mati Kutu Cuman Itu Saja Tapi Kalian Kembangkan Kalau Ini Saya Gerakan Gini Gimana Kalau Kita Gerakan Ini Gimana Ini Baru Separuh Jalan Kalian Belajar Korel Masih Banyak Nanti Ilmu Yang Mau Saya Kasihkan Kalau Mau Teknik Dalam Membuat Logo Nanti Saya Kasih Tahu Caranya Kedepan Siapa Tahu Kamu Jadi Desainer Gambar 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 Koping Ho Jadilah Atau Gambar Gambar Kartun Itu Boleh Nah Itu Yang Jelas Pokoknya Yang penting Distortion Disini Adalah Mengubah Bentuk Oke Nanti Bisa Kalian Coba Lagi Saya Lihat 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 Kalian Nanti Saya Lihat Dalam Melakukan Perubahan Berikut Yang Ke Empat Nah Ini Penting Empat Sudah Mulai Empat Kemarin Belum Saya Jelasi Interactive Drop Shadow Tool Untuk Memberikan Bayangan Tentu Saja Kotak Kasih Warna Kita Pasang Drop Shadow Kita Tarik Kemana Tergantung Kalian Menariknya Kalau Mau Kesini Berarti Bayangannya Di Pucuknya Atau Di Bawahnya Atau Di Sampingnya Atau Di Bawahnya Begini Ini Belum Dilepas Baru Kalian Mengatur Letak Posisi Bayangan Ini Yang Pertama Bayangan Pertama Bayangan Itu Bisa Diubah Tempatnya Sekarang Kalau Kita Gerakkan Kotaknya Perhatikan Dulu Kotak Yang Depan Kita Gerakkan Ini Mengubah Posisi Bayangan Samping Kiri Samping Kanan Samping Atas Samping Bawah Samping Kiri Kanan Ini Berarti Mengubah Posisi Kalau Kotaknya Yang Sini Nah Ya Kerti Mudah Mudah Nah Sedangkan Kalau Disini Adalah Ujungnya Mau Pendek Karena Ini Jaraknya Matahari Itu Dekat Maka Dia Pendek Gini Nah Kemudian Kalau Ternyata Itu Sorotnya Begitu Dua Kilometer Bayangannya Biasanya Jauh Lebih Tinggi Ini Bisa Kalau Zaman Dulu Bisa Mengukur Waktu Siang Sore Malam Itu Bisa Dilihat Dengan Bayangan Matahari Aja Waktu Belum Ada Jam Kan Saya Berdiri Di Tengah Alaman Misalkan Bayanganku Dimana Oh Ternyata Tidak Kelihatan Bayanganku Saya Lihat Di bawah Berarti Kira-kira Jangan 12 Siang Jadi Tidak Kelihatan Bayangan Dulu Waktu Saya Masih Kecil Sekarang Gede Nah Kemudian Untuk Mengatur Terang Gelap Bayangan Itu Letaknya Di Tengah Tengah Ini Kita Geser Saja Geser Semakin Kekiri Bayangannya Semakin Tipis Kalau Kita Geser Ke Kanan Atau Semakin Ke Ujung Itu Semakin Tebal Warna Bayangan Tinggal Kalian Ubah Di Perhatikan Dulu Berita Ini Bayangannya Warna Bayangan Berada Disini Disini Apa Tadi Terang Gelapnya Bisa Diantar Disini Juga Daripada Kita Narik Susah Disini Kita Geser Geser Disini Pun Boleh Itu Bayangan Dan Kalau Kita Yang Sering Saya Pake Disini Kecuali Gambar Gambar Yang Lain Bisa Dikasih Bayangan Semua Ini Daripada Kita Duplikat Tadi Kan Kita Kasih Bayangan Teknik Kedua Sudah Berkembang Kalau Tadi Duplikat Sekarang Bayangan Yang Sering Dipake Adalah Tulisan Tulisan Sering Kita Kasih Sede Ataupun Bayangan SMA Safirius Mana Ini Tadi Saya Klik Kok Tidak Mau Sampai Disini Apakah Ada Yang Bertanya SMA Safirius Kita Tembalkan Alial Black Contohnya Tulisan Ini Kalau Tulisan Mau Di Perindahkan Tinggal Kita Besarkan Tarik Kita Kasih Bayangan Supaya Lebih Menarik Tentu Saja Tulisannya Berbayang Atau Dikasih Sedo Mau Disamping Atasnya Atau Samping Bawahnya Ini Cara Yang Pertama Nah Ini Bayangan Supaya Nampak Aja Ya Nah Kemudian Tadi Bayangannya Ternyata Ini Kurang Seni Dipindahkan Sekarang Bayangannya Di bawahnya Nah Ini kan Lebih Menarik Juga Bayangan Agak Roboh Bayangan Roboh Iya Iya C itu Apa Tinggal kita geser Kalau maunya Tidak di belakangnya Mau di bawah Roboh Seperti ini Diubah Atau Di samping Nah Ini samping Nah Samping Memanjang Keren kan Keren Keren Ini bisa Kita Bidahkan Kemana Kita Suka Nah Bayangannya Terbalik Antik Men Nah Kan Keren Jadi Seolah-olah Double Tergantung Kalian Melincah Dalam Menggunakan Mouse Kalau perlu Kita bawa Karena Kita Kemana-mana Kita bawa Mouse Jadi Lincah Kita Megang Ya Kayaknya Ditambah Oh Warna Ini tinggal Ganti aja Kan ada Di property Bar itu Tinggal Kita ganti Aja Di Klik Dulu Klik Dulu Kemudian Disini Dropshed Donya Aktif Mana punya Gak nampak Provert Bar Provert Bar Oke Sudah 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 Nah Oke Itu Bayangan Jadi Bentuk Apapun Nanti Kalian Bisa Beri Bayangan Ataupun Sedo Interactive Drop Sedo Lanjut Dulu Nanti Baru Kita Coba Satu-satu Lagi Kalau Misalkan Kurang Jelas Berikut Berikut Perhatikan Dulu Tekniknya Perhatikan Dulu Jadi Berikut Yang Ke Lima Interactive Envelope Tool Namanya Envelope Itu Namanya Amplop Itu Pasti Kalau kita Dipakai Pasti Dilipat Lipatkan Berarti Tujuannya Untuk Melipat Bentuk Objek Ataupun Apa Apapun Tulisan Ataupun Objek Bisa Kita Lipat Example Kalau Lingkaran Misalkan Mau Kita Lipat Iya Nanti Apapun Bisa Kita Lipat Jadi Kita Bentuk Menjadi Sesuatu Yang Berbeda Dari Lingkaran Kemudian Kita Lipat Akan Bentuknya Seperti Ini Nah Misalkan Ini Kita Mau Geser Sedikit Agak Legungnya Kesana Kita Bisa Lakukan Kemudian Ini Kita Libarkan Ya Telokmu Ya Pokoknya Yang penting Kamu Seneng Aya Nah Apapun Tau Ini Kamu Masih Ngedot Ya Kemudian Ini Kalau Ini Menggeser Bentuk Kalau Yang Pasangannya Kalau Yang Ini Yang Mana Ini Lengkungannya Ya Ini Kalau Yang Hitam Hitam Pasangannya Adalah Lengkungannya Ngerti Dau Danda Ya Ini Lengkungannya Ya Ini Lengkungannya Kalau Yang Hitam Pasangannya Lengkungannya Tapi Kalau Yang Kotak Putih Itu Menggeser Bentuk Menggeser Bentuk Nah Ini Menggeser Kalau Yang Lengkungan Ini Untuk Melengkungannya Lengkungannya Dari Dari Bentuk Itu Dimana Yang Kalian Klik Dulu Kemudian Kalian Geser Nah Pak Kacau Pak Ya Tidak Apalah Yang Penting Ngerti Kita Ganti Contoh Yang Lain Yang Sering Kita Pake Ini Jadi Kalau Kalian Mau Gambar Ini Menghasilkan Sesuatu Yang Gambar Berbeda Nanti Bisa Membuat Sesuatu Yang Berbeda Ini Kan Antik Jadinya Kan Antik Menghasilkan Sesuatu Yang Aneh Aneh Daripada Yang Tidak Ini Yang Sering Kita Lakukan Adalah Tulisan Untuk Membuat Ba Banner Nah Ya Oh Yoh Banner Maklum Saking Semangatnya Ngomongnya Salah Itulah Kalau terlalu Memikirkanmu SMA Safirius Lagi Tidak Tidak Batuk 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 Tidak 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 Garuan Tidak Jelas Lupa Nah Mari kita Sekarang Tulisannya Supaya Lebih Menarik Kita Seni Banner Bannernya Kita Mainkan Atau Lengkung Kita Mainkan Eksampel Seperti Ini Kita Klik Envelope Lagi Biasanya Tulisan S Ini Memanjang Kita Mainkan Coba Gini Kemudian Yang Tengah Agak Dilebarkan Ngerti Jadi Tekniknya Tau Ini Tulisan Kita Lipat Atau Kita Lengkung Menurut Selera Kita Jadi Ini Kata-kata Kalau Nanti Aku Mau Persembahkan Untuk Seseorang Jadi Saya Lipat Dulu Supaya Menarik Hati Saya Pajang Di Belakang Cafe Dengan Catatan Kamu Ditutup Dulu Pakai Jaket Jadi Begitu Dibuka Aku Mau Putus Nah Ya Kurban Kurbanan Katakan Putus Ya Aku Mau Putus Habis Kamu Tidak Perhatikan Saya Setelah Kusled Kamu Ternyata Berbeda Berbeda Perhatikan Lagi Perhatikan Lagi Jadi Kalau yang kotak Sama Seperti tadi Tapi Kalau Mau Menambahkan Semi Lengkungnya Ini Kalian Mainkan Hitamnya Hitam Dua pasang Ini Ini Untuk Menambah Kelengkungan Seninya Makin Ada Makin Ada Jadi Begini Demikian Yang Bawah Pun Bisa Dinaikkan Gini Ada Seninya Ya Begini Ya Ternyata Banyak Sekali Manfaat Korel Kalau Kalian Ketau Nanti Sebagai Penghujung Saya Adakan Lomba Lomba Desain Desain Tentang Apa Ujian Praktek Tapi Sekarang Tahun Kamu Tidak Ada Tentas Ini Ada Katanya Diganti Video Apa Shooting Film Oh Dua Duanya Banyak Biayamu Ya Tidak Boleh Kamu Sendiri Gitu Gabung 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 Saja Dari Videonya Dikabung Gabung Gabung Oke Vegas Kan Bisa Menggabung Vegas Tapi Lambat Oke Jadi Yang Sering Dilakukan Adalah Tulisan Menghasilkan Tulisan Yang Seni Dan Biasanya Juga Digunakan Untuk Menggambar Bentuk Yang Lain Bentuk Kotak Pun Bisa Lipat Lipat Nanti Lombanya Membuat Selebaran Ya Jadinya Begini Dikabung Dengan Drop Sedo Nanti Kalau Dikombinasikan Sudah Sangat Menarik Kemudian Jarang digunakan Lainnya Kita pasang Lainnya Dengan Warna Yang Lain Lainnya Dengan Warna Yang Lain Nah Se 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 Nah Begini Kan Menarik Sedah Jadi Interactive Envelope Pada Dasarnya Untuk Membuat Bentuk Ataupun Membuat Banner Melipat Melipat Hasilnya Seperti Ini Ini Warna Kuning Ini Bukan Sedo Warna Kuning Ini Bukan Drop Sedo Ataupun Bukan Duplikat Ini Lain Atau List List Urup Lainnya Lainnya Disini Letaknya List Itu Di Outline Ini Untuk Ketebalan List Ini Untuk Warna List Di Outline Color Kita Tinggal Pilih Warna Yang Mana Yang Kita Atau Pink Gitu Jangan Terlalu Tebel Jelek Kalau List Terlalu Tebal Jelek Tipis Saja Tipis Saja Warna Kuning Tadi Bagus Warna Kuning Oke Lanjut Lanjut Dulu Perhatikan Dulu Jangan Jangan Tidak Perhatikan Pasti Kamu Tidak Bisa Jangan Jangan Banyak Main Dulu Pokoknya Kalau Apa yang Kuberikan Itu Bisa Masuk Semua Alangkah Bahagianya Diriku Kamu Bisa Saya Sudah Sudah Senang Sekali Walaupun Sebentar Nanti pulang Pusing Lagi Berikutnya Interaktif Setelah Envelope Interaktif Extrude Ini Nah Ini yang Digunakan Untuk Membuat Tiga Dimensi Misalkan Dari Sebuah Kotak Kemarin Sudah Ada Beberapa Di Antara Kalian Yang Sudah Nyoba Kemudian Saya Pasang Interaktif Extrude Kita Tarik Kesana Ternyata Untuk Membuat Gambar Ini Menjadi Tiga Dimensi Ya Apa Ini Tiga Dimensi Kalau Misalkan Kurang Panjang Ini Bisa Ditarik Tengahnya Bisa Ditarik Kalau Misalkan Ini Kan Mau Dibuat Untuk Ruangan Food Dalam Rumah Jadi Belum Lokasi Yang Lebar Nah Tiga Dimensi Nah Kalau Mau Buat Tiang Listrik Tiang Listrik Itu Lingkaran Nah Tiga Kita Tarik Aja Tarik Yang Tengah Ini Pendek Untuk Menghaluskan Jalan Raya Ada Traktor Terudah Pakai Ini Tapi Tapi Kalau Ini Dipanjangkan Ini Menjadi Tiang Listrik Ya Kan Tiang Listrik Tinggal Tegakkan Aja Kan Stres Kamu Aja Nah Mana Tadi Oh Oh Di Sini gambar lagi bentuk yang lain kalau kita gesernya ke tempat lain tidak bisa, dimensi itu cuma satu macam kalau ke depan ya begini buruk kan sama ya, oh bisa tapi modelnya lain jadi lucu ini oh ke bawah jadi ke samping aneh gini ajaib jadi kotak-kotak ataupun membuat tiga dimensi terakhir satu lagi terakhir satu lagi interaktif transparansi transparansi kalau kalian sering sering memasang dipasang pada motormu kertas transparan karena supaya tulisan aslinya tidak hilang kamu tutupi supaya tidak tergores motornya pasang kertas transparan misalnya ini honda tulisannya honda 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 nah kemudian ada sebuah kotak kotaknya ini warna merah atau warna pink nah sebagian tulisan sebagian tulisan gak apa-apa masa masih sadar sadar mengikuti pelajaran maksudnya jadi sebagian tertutup oleh warna kotak saya nanggung ya jadi begitu selesai saja nanti baru saya ke situ ya saya selesaikan satu set ini satu paket jangan sampai nanggung saya berhenti terus nanti nanti lanjutkan lagi gak mau saya jadi satu separuh ketutupan nah fungsi transparan nah kita tarik dari ujung ke sana atau ke sana terserah kita coba saja apa yang terjadi jadi sebagi tulisan tadi masih ada walaupun kelihatannya di belakang layar secara transparan tetap kelihatan itu maksudnya ini sering kalian pasang di motormu bodi motormu supaya tidak kena gores yang tergores itu cuma kertas transparannya diganti saja yang aslinya tidak tergores keren men keren you know good I like it kalau tidak mengerti nanti saya putus ya maksudnya saya putus ya nanti saya hubungi hubungi lewat email ya email emailnya di bawah ini kan kemarin di layar di bawah ini oke dari tujuh eh dari tujuh one two three four five six seven dari tujuh tujuh macam ini apakah ada yang kurang jelas di mana kemudian 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 satu lagi sebelum kalian mengerjakan tugas ya iya habis ini kan kalian praktek tadi menggunakan model gambar itu ya eh interaktif yang warna saya sementara ini kan pakai warna yang polos terus ya kalian nanti tugasnya mencoba yang ini interaktif fill color dialog interaktif patent fill dialog patent fill dialog tekstur fill kemudian post script nanti bisa kita coba yang mana fill color dialog ini bisa satu warna atau berapa warna ini makin makin kecil komposisi banyak warnanya kemudian dikembangkan ke fountain fill dialog sudah disediakan mau pakai dua warna atau tiga warna atau pakai preset disini sudah disediakan nah ya tinggal kita pilih pilih saja kombinasi warnanya dengan warna apa ya ini di fountain fill apakah linear apakah conical ini sudah menarik menggunakan ini ya nah kemudian kalau kita menggunakan sampingnya patent fill dialog itu sudah meningkat lagi menggunakan dua color full color sudah disediakan model-modelnya atau mau pakai bitmap bitmap itu berkaitan dengan gambar gambar kok gambiar sebagainya ya sudah disediakan disini tinggal kalian pilih saja ya 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 tak usah khawatir kamu sudah disediakan disini kan tinggal dipilih saja ya atau pakai full full color juga boleh terserah lu atau load lu lu macet punya aku ya atau dari gambar picture Ataupun gambar yang sudah ada Terima kasih sudah menonton